Halo, kembali lagi di IGP Media Channel bersama kakak, Kak Rih. Nah, kali ini kakak akan membahas tentang prediksi soal TPS UTBK 2022 tentang penelan umum. Untuk pembahasan soalnya, yuk simak pembahasan berikut. Oke, di sini ada sebuah teks ya. Nah, bacalah teks berikut ini. Nah, kita biasa baca pertanyaannya dulu ya. Kalau soal PO harus dibaca pertanyaannya. Berikut ini adalah pernyataan yang mendukung. Ini mendukung ya, statementnya bahwa animo masyarakat Korea terhadap drama Jirisan itu besar. Adalah, coba kita baca dulu ya. Besarnya animo terhadap drama Korea Jirisan sejak proyek ini diumumkan langsung terbukti di episode perdana. Tayangan yang dibintangi Jun Ji-hyun dan Jo Ji-hyun ini langsung mencetak rekor saat premiernya. Sabtu, oke, tayangan yang dibintangi, ah ini, dilansir dari Sumpi Nielsen Korea mewartakan bahwa episode pertama drama ini mencetak rating rata-rata 9,1. Oke, ini angka tertinggi debut drakor akhir pekan dalam sejarah TVN, stasiun TV yang menayangkannya gitu kan. Nah, drakor ini memecahkan rekor yang sebelumnya mencatat angka 8,9%. Oke, kalau kita lihat di sini ya, bukti bahwasannya animo masyarakat ini terhadap drama Korea, drama Jirisan ini sangat besar, yaitu bahwasannya adalah di episode pertama ya, Jirisan ini mencetak rating rata-rata 9,1% kalau kita lihat ya. Di sini dinyatakan dalam statement ya, ini langsung terbukti di episode pertama perdana-nya, tayangan yang dibintangi Jun Ji-hyun dan Jo Ji-hyun ini langsung mencetak rekor saat premiernya. Nah, rekornya itu adalah di sini ya, mencetak rating rata-rata 9,1%. Oke, jadi jawabannya adalah yang B. Untuk soal yang kedua, di sini masih dengan bacaan yang sama, berapa rating drama Jirisan pada episode pertamanya? 9,1 ya, tadi kita lihat di sini, ini ya, dia mengalahkan rekor sebelumnya yang 8,9%. So, jawabannya yang C. Oke, lanjut nomor 3, nah di sini jika drama Jirisan mendapatkan rating 10 pada episode perdana-nya, hal yang paling mungkin, ya di sini yang paling mungkin nih, ya kan, adalah apa? Nah, kalau kita lihat, paragraf kedua, coba baca ya. Sementara itu, bila menghitung debut rating drama TVN secara keseluruhan, baik yang tayang akhir pekan atau hari kerja, Jirisan juga menduduki posisi tertinggi. Drakor Misteri ini menduduki posisi kedua debut tersukses sepanjang masa. Ini debutnya kedua ya, sepanjang masa TVN, hanya kalah dari hospital playlist, ya. Playlist 2, drakor persahabatan dan dunia medis ini meraih angka rating 10% di penayangan perdana-nya. Nah, otomatis sebetulnya dengan digabungkan dengan paragraf pertama, bawasannya si drakor Jirisan ini kan 9,1% ya ratingnya ya. Nah, 9,1% aja dia udah menduduki posisi yang kedua gitu kan, debut tersukses kedua. Nah, kalau misalkan 10 nih, yang paling mungkin nih, dia bisa jadi menjadi drama tersukses ya. Ini kan kedua nih. Nah, kalau misalkan 10, logikanya kan perfect banget ya. Yang paling mungkin menjadi drama tersukses ya. Nah, jadi yang paling mungkin adalah yang B sebetulnya. Kalau A mendapat penghargaan ya, ini bisa jadi. Tapi kan dengan posisi kedua juga kan, dia udah banyak mendapatkan penghargaan gitu. Yang C, episode selanjutnya akan lebih berat. Ini juga nggak pasti gitu kan. Maksudnya lebih kuat opsi yang B gitu ya. Yang D, drama akan sangat menarik ya. Posisi kedua juga udah menarik kan sebetulnya. Yang E, akan dibuatkan ending yang tidak dapat ditebak. Nah, ini juga nggak tau. Nah, jadi yang lebih mungkin itu yang B. Oke, next ya. Nah, di sini ada teks yang berbeda. Kita pertanyaannya dulu ya. Simpulan yang benar yang dapat diambil dari paragraf 1 adalah apa? Kalau kita baca paragraf pertama. Menjaga sumber daya laut menjadi salah satu prioritas dalam pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Yusuf Kala. Di bawah Komando Susi Puji Astuti, Kementerian Kelautan dan Perikanan atau KKP dengan tegas menjaga kekayaan laut Indonesia dari aksi pencurian. Jadi, mereka tuh tegas banget ya menjaga kekayaan laut Indonesia dari aksi pencurian ikan oleh nelayan asing yang marak terjadi pada sebelumnya. Nah, sejak Susi Puji Astuti dilantik menjadi Menteri KKP pada Oktober 2014, langsung membuat gebrakan penenggelaman kapal pencuri ikan. Nah, selain itu juga melakukan kebijakan moratorium kapal eks asing untuk melindungi nelayan kecil. Nah, berdasarkan data KKP, sejak 2014 Oktober sampai 2017, sebanyak 317 kapal pencuri ikan telah ditenggelamkan. Adapun hingga akhir 2017, kembali bertambah menjadi 363 kapal. Oke, jadi disini intinya itu tentang penenggelaman kapal ataupun ketegasan dalam menjaga kekayaan laut Indonesia gitu kan ya. Nah, simpulannya mana? Kita baca yang A. Kementerian Kelautan dan Perikanan dengan tegas menjaga kekayaan laut Indonesia dari aksi pencurian ikan oleh nelayan asing apabila menjaga sumber daya laut menjadi salah satu prioritas dalam pemerintahan. Nah, ini mungkin jawabannya ya, tapi kita baca opsi yang lain. Menjaga sumber daya laut menjadi salah satu prioritas dalam pemerintahan. Yang C, dibawa Komando Susi Puji Astuti, Kementerian Kelautan dan Perikanan dengan tegas menjaga kekayaan laut Indonesia dari aksi pencurian ikan oleh nelayan asing yang marak terjadi pada sebelumnya. Yang D, Susi Puji Astuti, Kementerian Kelautan dan Perikanan KKP dengan tegas menjaga kekayaan laut Indonesia dari aksi pencurian ikan dengan cara menenggelamkan kapal pencurian ikan. Yang E, Presiden menghimbau untuk menjaga kekayaan laut. Nah, coba kita lihat lagi ya, ini mirip-mirip nih ya, cuman kita baca lagi disini, menjaga sumber daya laut menjadi salah satu prioritas dalam pemerintahan Jokowi Dodo. Jadi mungkin kalau kita lihat, dari opsi ini yang paling lengkap yang ada di teks adalah yang A. Kenapa coba? Karena Kementerian Kelautan dan Perikanan ini dengan tegas menjaga kekayaan laut Indonesia, ini betul ya. Nah, apabila menjaga sumber daya laut itu menjadi salah satu prioritas dalam pemerintahan. Nah, disini dijelaskan bahwasannya kalau misalkan si sumber daya laut ini menjadi salah satu prioritas dalam pemerintahan Presiden Jokowi Dodo. Jadi jawaban yang paling tepat loh ya, Kak. Oke, next. Berdasarkan data pada diagram di atas, rata-rata kapal pencuri yang ditenggelamkan dari 2014 sampai 2017 adalah, coba kita lihat. Ini 2014 disini sampai dengan 2017. Rata-ratanya ya, berarti tinggal kita tambahin aja, nanti dibagi 4 tahun ya. Ya, tambahin 8, tambah 1, 2, 6 ya berarti 8, ditambah 1, 2, 6, ditambah berapa lagi? 2, 3, 7 ya, ditambah 3, 6, 3 ya. Nah, kemudian dibagi 4. Nah, ini tinggal ditambahin aja ya, hasilnya berapa? 1, 2, 6, ditambah 2, 3, 7, ditambah 3, 6, 3, ditambah 8, berarti 6 tambah 7, 13, 16, 24, kemudian 4 ditambah 3. 7, 7 tambah 6, 13, 2 tambah 2, 4, 4 tambah 3, 7, berarti 7, 3, 4, dibagi dengan 4. Nah, ini kan tinggal dibagi aja ya. Berarti dapet 1, 4, 33, bagi 4, dapetlah 8, 32, berarti 14, dibagi 4, dapetlah 3 kali ya. 3, 3 kali 4, 12, kemudian kita kurangin 2 ya. Nah, kita minjem 0, berarti 20 bagi 4, 5, oh berarti 183,5. Atau misalkan kalau kita bulatkan menjadi 184 ya. Jadi jawabannya adalah yang D. Oke, next ya. Nah, sekarang soal sini. Lonjakan kapal yang ditenggelamkan paling banyak terjadi pada tahun. Nah, betul lonjakan itu kan kenaikan ya. Kalau kita lihat, nah di sini kenaikannya itu paling besar terjadi dari tahun 2017 ya. Nah, dari 2016 sampai 2017 itu terjadi lonjakan kapal yang cukup besar di sini ya. Dari 237 sampai 363 ya. Jadi kurang lebih itu adalah 127 ya. 126, sorry. 126 lonjakannya. Kalau dari sini ke sini kan, ini kan cuma 100, jadi kurangin aja ya. Berarti 111 ya gitu kan. Ini ke sini cuma terjadi kenaikan sebesar 118 gitu ya. Jadi yang paling besar itu lonjakan di tahun 2017 ya. Soal jawabannya adalah yang E. Nah, soal yang terakhir adalah simpulan yang dapat dibuat berdasarkan diagram di atas adalah. Jadi diagram yang tadi ya. Ini simpulan ya, bukan data. Jumlah kapal yang ditenggelamkan dari 2014 sampai 2017 mengalami penurunan. Ini kan salah, jelas ya. Karena kan tadi di teks itu dia mengalami kenaikan ya. Oke, kemudian jumlah kapal yang ditenggelamkan dari 2015 adalah 126. Oke, ini 2015 ya. Betul ya. Ini betul, cuman belum tentu menjadi kesimpulan ya. Betul. Yang C, hanya 8 kapal yang ditenggelamkan pada tahun 2014. Ini juga betul. Cuman ini hanya menjelaskan tentang 2014 ya. Cuman 8 kan tadi. Nah, next. Yang D itu jumlah kapal yang ditenggelamkan dari 2014 sampai 2017 selalu mengalami peningkatan. Nah, ini ya harusnya jadi kesimpulan karena disini mencakup semuanya. Tapi kita lihat dulu yang E, jumlah kapal yang ditenggelamkan pada tahun 2017 adalah yang terbanyak. Ini betul, tapi belum menjadi kesimpulan karena hanya menjelaskan tahun 2017. Jadi yang namanya kesimpulan itu harus mencakup semuanya gitu ya. So, jawaban yang paling tepat adalah yang D. Oke, jadi itu pembahasan tentang prediksi soal TPS UTBK 2022 tentang penarakan umum. Jadi disini bentuk soalnya adalah tentang teksnya biasa, penarikan kesimpulan, dan juga tentang membaca teks gitu ya. Daya nalar kita. Oke, untuk soal-soal selanjutnya silahkan pantengin terus ke IP Media Channel. See you di next video. Sampai jumpa. Sampai jumpa.